Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat, Alhamdulillah Pak Elkara. Pak Elkara, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah agak banyak lebar cerita, tapi ada satu hal yang sedikit mengganggu saya mengenai pengembangan kawasan Gayo itu. Gayo Alas ya? Gayo Alas ya? Itu disebut kemarin Kemendikbud atau Kemenko ya? Ya, itu posisi kegiatannya di Kementerian Koordinator Bidang Pembangun Manusia dan Kebudayaan, Pak Elkara. Jadi Kemenko PMK singkatannya. Sebetulnya ide pengembangan kawasan Gayo Alas ini kan bermula saat Presiden Jokowi meresmikan Bandara Rembili. 2016. Jadi dalam kegiatannya itu, dia menyebutkan bahwa kawasan ini potensial, perlu dikembangkan. Yang itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK. yang waktu itu Kemenko-nya Ibu Puan Maharani. Itu kemudian tim di bawah Diputi 7 dan diseleksi timnya saya direkomendasikan oleh Bang Pikar Weeda. Saya melalui asesmen oleh Diputi dan asisten Diputi. Kemudian saya juga lolos dan masuk tim. Jadi Kemenko PMK ini mengorganisasi kementerian teknis di bawahnya. Kementerian teknis, lembaga tingkat kementerian, kemudian BUMN swasta sampai kementerian. Termasuk kalau di daerah pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten yang ada di Gayo Alas. Mulai dari Aceh Tengah sebagai Induk. Kemudian Aceh Tenggara, Gayelugus, dan Bandar Muria. Suaranya nggak kedengaran Pak Elkara? Suaranya nggak kedengaran. Di mana ini? Ya, itu sudah. Saya ingin tambahan juga mengenai keluarga kemarin. Sebagai jalan tarik kemarin, kata orang Gayo. Sebagai jalan ada yang ketinggalan. Itu menceritakan keluarga kemarin sudah lengkap atau masih ada yang ketinggalan? Jadi, kami semuanya dua belas bersaudara jadinya Pak Elkara. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Sebapak, seibu, kemudian sekandung ya. Yang sebabak itu mulai yang sulung itu Abang Salman Alparasi. Ini di Progres Luksmawi. Kemudian Bang Nasi Rudin. Ini dia wira swasta. Dan mengolah kapi juga bergerak di kopi. Yang ketiga sudah Almarhumah, Kak Kasmidar. Nah, kemudian yang keempat Abang Sadri. Abang Sadri ini juga berwira swasta. Dia punya pangkas wakdul. Pangkas wakdul di Payailang. Nah, kemudian itu yang sebapak. Kemudian si ibu yang sulung itu sudah Almarhumah. Almarhumah Kurata Aini, Kak Aini. Nah, kemudian yang kedua Abang Iskandar Muda. Yang ketiga Kak Irmawati. Bang Iskandar Muda ini dia petani kopi. Nah, kemudian Kak Irmawati ini dia berjualan kebutuhan sehari-hari di Uning Pegasing. Dan berikutnya Kalis Pidawati ini tinggal dibilang panas benar-benar ya. Selain sebagai ibu rumah tangga, petani, beliau juga berjualan kebutuhan sehari-hari. Di dekat lapangan bola-belang panas itu. Dan yang bungsu dari si ibu itu namanya Kak Jurya. Ini sempat honorer di SMK 1 Takingon. Dan ibu rumah tangga juga. Ya, petani lah. Umumnya kita kan petani di sana, Pak Yelkara. Profesi apapun dia tetap petani kopi. Dan yang sekandung itu yang pertama Kak Lele Sari, ini di Dinas Kesehatan Aceh Tengah. Yang kedua di atas saya, Rahmadaini Usman, ini di Badan Pertanahan Aceh Tengah. Dan saya yang busuk. Jadi kami 12 semua. Dan ini kompak semua. Seperti saya sampaikan kemarin, kompak semua. Saat ada Sinti, Sinti murid, apa lagi Sinti mati. Itu kumpul semua. Kita mungkin ingin lanjut ya. Saya ingin tahu proses untuk pencapaian lebih jauh setelah SMP. SMA, bukan kali ya? Ya, ya. Bagaimana itu? Jadi, sebelum SMA itu, Pak Yelkara, saya sempat ikut MTQ. Musabakah Tirohatul Quran. Tahun 1999, di Kecamatan Bintang waktu itu, di tingkat Kabupaten Aceh Tengah, untuk cabang khatil Quran. Karena tadi suka melukis, bikin kaligrafi. Nah, sebelumnya ikut seleksi pahmil Quran juga. Dengan background 4 tahun peserta cerdas cermat. Itu kan dari kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP. Dan terakhir, waktu itu kan mewakili Kabupaten Aceh Tengah untuk ke provinsi. Biasanya kalau di provinsi itu selalu Aceh Tengah yang juara untuk mewakili ke nasional. Iya. Dan pas SMP, ya seperti saya ceritakan, selain di kegiatan belajar di kelas, kemudian luar kelas itu hampir ikut semua kegiatan olahraga juga, poli, bola, kemudian bulu tangkis, lari, lempar lembing, cakram, hampir semua. Nah, cuma tidak ada yang fokus satu pun. Tidak ada fokus satu pun. Yang lain main poli, ikut juga. Dan pas SMP itu, kan seperti saya ceritakan, ada pemilihan siswa kelas inti. Jadi seluruh Aceh Tengah itu diseleksi, yang saya tidak masuk. Yang saya tidak masuk, walaupun secara nilai, ya karena memang dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kan juara 1, Pak Elkara. Juara 1 kelas, kemudian juara umum. Saya tidak masuk. Kok bisa, saya tidak masuk. Nah, kadang begini, kita menghikmahi kejadian itu tidak saat itu begitu, Pak Elkara. Ternyata kita rezekinya lain. Nah, saat itu saya terpilih jadi salah satu siswa teladan di Aceh Tengah tahun 1999. Dan karena yang populernya itu bahasa Inggris tadi, Pak Elkara. Ya, walaupun ya itu kan yang namanya bukan bahasa ibu kita ya. Saat itu sudah bawa bule dan nginap di rumah, seperti saya ceritakan. Guru-guru di SMP itu, kebetulan guru bahasa Inggrisnya ya guru kakak saya dulu namanya Ibu Indah Jelita dan Ibu Jasima. Jadi kalau misalnya kedua ibu guru ini berhalangan, saya diminta menggantikan mereka untuk masuk kelas. Untuk masuk kelas ya, ngasih materi ke teman-teman. Termasuk ya kelas 1 ya, kelas 1 di bawah kadang kelas 3 sehingga saya juga ya. Dan Ibu Indah Jelita ini buka kursus Pak Elkara untuk SD di min 1. Nah, saya juga kadang ikut diminta mendampingi. Nah, dengan begitu kan saya juga secara praktisnya makin banyak latihan gitu ya. Walaupun waktu itu kan karena itu bukan bahasa kita, barangkali ada yang salah dari pronunciation-nya. Cuma karena modal berani, nekat, begitu udah lah, dihajar-hajar begitu. Nah, orang tahu ya, oh ini bisa nih bahasa Inggris begitu ya. Padahal ya itu tadi. Tapi di sini ada yang menarik juga saya kira. Biasanya orang Gayo, kalau melihat orang putih, orang bule, ada kesan takut. Mungkin ada, karena ada penjajahan dulu, barangkali ya. Tapi ini ada anak muda, SMP, berani. SD bahkan. SD ya? Kelas 6. Menyatasi rata-rata keberanian orang-orang daerah saya kira. Jadi itu, nah ini, ini. Hal yang menarik juga nih. Iya. Dan waktu itu kan jarang, Pak Elkara. Jadi bule-bule itu jarang, tahun 96 ke 99 itu jarang. Jadi, saya sengaja itu keliling kotanya. Jalan. Kalau misalnya ada, lewatlah misalnya di Jalan Malim Dewa, kemudian di Buntul Kubu. Itu, itu langsung, langsung saya kejar tuh bule-nya. Oh. Nah, hanya sekedar say hello. Begitu kan. Say hello, hi. Begitu kan. Nah, jadi walaupun singkat, tapi itu ada kepuasan tersendiri. Termasuk mes-nya pengadik, Tanina yang dekat Gentala. Itu saya datang itu. Triarga, Mahara. Itu saya datang, Pak Elkara. Itu posisi SD, SMP. Nah, untuk praktis tadi, dan bule-bule ini ada beberapa yang saya bawa ke rumah. Ini kan sesuatu yang langka. Saat itu ya. Saat itu. Kalau sekarang kan biasa. Jadi, masih anak-anak bawa bule ke rumah, itu semua sorot mata tertuju ke kami. Begitu, Pak Elkara. Dan mereka nginap di rumah. Nginap di rumah, di dapur. Ada titik papan ya. Dan bapak mama itu kan juga senang. Jadi, apa yang disajikan, ikan asin, kemudian cecah, begitu. Itu mereka lahap sekali. Jadi, minta tambah ngopinya itu, ngopinya itu mereka bergelas-gelas, Pak Elkara. Dan waktu itu, kita kan pengetahuan kopi nggak seperti sekarang ya, waktu itu. Jadi, mula itu, saya heran waktu itu, Pak Elkara. Dan ternyata kan memang begitu yang benar ngopi. Jadi, mereka itu ngopi sedikit mula waktu itu. Jadi, udah kayak makan coklat begitu, Pak Elkara. Jadi, ya karena ini kan di negara mereka kan barang yang mahal kopi ini. Dan Gayo saat itu dikenalnya kan dengan kopi yang sudah mendunia begitu ya. Walaupun Gayo-nya di luar Aceh kurang dikenal. Itu harus kita akui. Makanya kemudian pas kuliah saya bikin pusat kajian kebudayaan Gayo, kemudian perpustakaan Gayo, mulai menulis. Itu salah satu datarnya. Jadi, seperti itu Pak Elkara cerita. Dan pernah saya dari Pertamina dari kota itu jalan, kemudian Wariji, ke Pertamina, ke Lemah. Itu kan melewati kuburan yang di ujung itu. Dan kalau kita perhatikan tempat-tempat di Aceh Tengah ini kan nggak terlepas dari kuburan umum Pak Elkara. Depan, belakang, samping, kanan, kiri. Jadi, waktu pas melewati kuburan itu saya bilang, ini tempatnya serem nih saya bilang. Ada di kemersah ujung itu terkenal, ada kuda hijau dulu waktu pas kami puasa anak-anak, terus tidur bareng di penasah. Kemudian membangunkan warga sekitar, waktu pas awur itu tekurik-tekurik begitu Pak Elkara. Jadi, ada ini di sini serem nih saya bilang. Kebetulan badannya gede. Dia bilang, Yusradi nggak usah takut. Kami cukup besar melindungi badan kami. Kalau mereka kan berpikirnya rasional ya Pak Elkara. Walaupun di semua negara itu kan yang mistik-mistik itu, yang gaib-gaib itu tetap dipercaya juga di kultur mana pun. Cuma dari sisi berpikir mereka lebih rasional. dan lebih literit ya. Barangkali kita terus meningkat ya. yang ingin mengetahui kegiatan berikutnya. Iya. Jadi, tamat SMP saya tes SMA modal bangsa. Jadi, ini sudah cita-cita saya. Wah ini tamat SMP saya coba tes SMA modal bangsa yang waktu itu kan terbaik di Aceh. Saya yang pertama dari SMP 2 Bebersen itu yang tes. Sekarang SMP 10. Takenwan Pak Elkara. Iya. Dan waktu itu dari berkas lewat. Kemudian dari wawancara lewat. Kemudian dari tes tertulis di tingkat Kabupaten lewat juga. Nah, terus ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh. Itu tahun 1999. Jadi, Kadarullah pas di Banda Aceh, ya ga rezeki begitu. Jadi, ada sembilan seingat saya yang lulus di angkatan saya. Di antaranya Jebri Sukmawan. Ini si kembar. Jebri Sukmadara. Kemudian Hakul Baramsad. Dosen di USK sekarang. Kemudian ada beberapa lagi. Dan kami ada tiga orang yang ga lulus. Pulang kampung ceritanya. Jadi, pertama saya dari SMP 2 Bubersen. Kemudian Pauji MA. M. Ali Yunus. Anaknya Pak Ali Yunus yang tukang jahit di pasar bawah itu. Kemudian Wahyuni Nasution. Pauji MA ini dari SMP 2 Takingon. Dan satu lagi Wahyuni Nasution. Wahyuni Nasution ini dari SMP 1. Kami tiga ga lulus pulang kampung. Jadi, waktu itu terus terang saya sedih. Saya lebih kecewa ya. Karena ga lurus. Tapi kemudian saya sadari lagi. Ini kan berjauhan dengan orang tua. Sama seperti waktu pas SD. Saya pingin pesantren ke Bustanul Ulum Langsang. Cuma pada akhirnya saya sadari. Karena memang kakak dua-dua sekolah, kemudian kuliah. Dan ini tentukan perlu biaya lebih ya. Dan kami itu penurut sama orang tua. Karena kalau sudah izin, kemudian direstui orang tua. Nah ini berkah kemudian kemudahan selanjutnya. Jadi, pulang kampung dengan kondisi ga lulus, sempat sedih, kecewa. Ada tawaran masuk ke SMA 3. Sekarang SMA 4 yang dipayai tumpi. Waktu itu kepalanya Pak Surya Dharma. Dan Bapak kan karena kedua kakak ke sekolah di situ, Kak Lela sama Kak Dani tadi, komite. Jadi saya ditawarkan beasiswa asal masuk di situ. Jadi dulu SMA unggul itu Pak Elkara namanya. SMA unggul, SMA 3 itu. Jadi saya ditawarkan beasiswa full dari kelas 1 sampai selesai. Nah cuma waktu itu kan yang wapun ada sekolah unggul, yang kompurnya tetap SMA 1 Taking On. Jadi seluruh Aceh Tengah waktu itu sebelum pemekaran benar-benar ya. Saya SMA kan 1999 ke 2002 Pak Elkara. Jadi itu mendaftar ke SMA 1 semua. Baru yang ga lulus itu ke SMA lain. Walaupun ada satu-dua yang memang ke SMA 2, ke SMA yang lain. Tapi umumnya itu ke SMA 1. Saya bilang ke Bapak, Pak. Saya ke SMA 1 aja. Nah Bapak sama Mama ini orangnya demokratis, ga memaksakan kehendak. Ya kalau misalnya secara oke, yaudah daftarkan aja. SMA 1. Dan dari seluruh pendaftar di Aceh Tengah waktu itu yang diterima cuma 200. 200 orang yang diterima dan alhamdulillah lulus di SMA 1. Dan itu kelasnya cuma 4 kelas Pak Elkara. 4 kelas ya. Langsung diurut. 1 sampai 200. Saya masuk kelas inti. Kelas 1-1. Ya kelas 1-1. 1 sampai 50. Saya masuk di 1-1. Jadi masuk kelas sekolah. Kemudian mos ya. Masa orientasi siswa. Jadi waktu itu yang mos kami itu anak 99. Tetua OSISnya sehingga saya namanya Hairul Amar dulu namanya. Nah saya masuk kelompok Jerangu. Jerangu. Jadi nama tumbuhan. Ada Devi. Waktu itu ada Desioma. Elioma Olisa. Dan Rahmadani yang di PUPR BDM sekarang. Maaf. Itu 2.000. Sembilan sembilan. Ya benar 2.000. 2.000. Angkatan anak 2.000 itu yang memosik kami begitu. Nah diantaranya yang saya sebutkan. Nah jadi masuk sekolah. Dan ada satu yang positif seperti saya ceritakan di awal. Dan ini memang kan orang tua ini sangat konsen di pendidikan. Walaupun bapak ini cuma tamat SMA. Ibu cuma tamat SR. Ya kalau dulu SR, SD lah. Digeleluni. Nah bapak itu SMA. Jadi bapak ini mau kegiatan sekolah formal, non formal. Dia itu selalu mengantarkan anaknya. Menitipkan anaknya ke sekolah itu. Jadi kalau kita di Gayo itu istirahan ke guru begitu Pak Elkar. Jadi kepala sekolah itu almarhum Pak Brahmat Mudirije. Nah sebelum berganti ke Pak Jumaris. Jadi waktu itu karena memang tuturnya bapak ini manggil Ngah ke Pak Brahmat tadi. Itu saya dibawa ke ruangan kepala sekolah. Ngah, ini kuserahanku Ngah. Winni, saya serahkan si Yusradini. Tolong bimbing dia kalau salah jangan sungkan-sungkan ditegur. Begitu kan. Nah bila perlu dipisiki, dipisiki sekalian. Nah itu diantarkan bapak. Jadi mulai. Dan bapak ini ada dalam selaku guru itu kan mengawasi anak-anak itu. Sekali-sekali datang ke sekolah ditanya perkembangan anak. Nah bapak itu selalu itu. Jadi peran bapak di sekolah. Nah mamak di rumah yang menguatkan agamanya tadi. Gitu Pak Elkara. Menguatkan agamanya. Entrepreneurship. Kemudian mengingatkan udah belum selesai PR. Begitu kan. Dan itu mamak itu ada lidi itu Pak Elkara. Ada lidi kalau misalnya bereskan dulu PR-nya. Kau udah siap belum Daniel? Nah begitu ya. Nah dan pagi itu selalu bapak sama mamak itu. Kamu belah kemel. Nah belah makal. Nah belah mujadi. Nah itu selalu dimotivasi saat bangun itu. Nah kalau kami sudah begini kalian jangan lagi. Begitu. Kalian mesti lebih. Nah itu selalu ditanamkan orang tua. Begitu Pak Elkara. Nah jadi masuk proses belajar ya. Mulai proses belajar. Ya kalau tadinya kan bintang di sekolah begitu ya. Di sekolah. Nah SMP Bebesen ini kan masuk SMP di Kecamatan Bebesen. Ada beberapa yang teman sekolah saya masuk SMA 1 juga. Di antaranya mulai dari saya kemudian Sukurya Sikembar ya. Sukurya, Ajahar, Maharanjaya, Yulisma. Kami tujuh orang. Dari SMP 2 Bebesen tadi. Dan itu lumayan banyak sejarahnya. Begitu Pak Elkara. Dan memang masa angkatan kami itu hampir semua prestasi ke SMP itu. Termasuk luara kebersihan, ikut pramuka segala macam. Itu di angkatan kami itu menonjolnya. Nah jadi mulai ikut belajar. Nah kami tersebar. Nah kami di satu-satu itu ada saya, si kembar tadi Sukurya Sukurti. Ada Ajahar. Nah teman-teman yang lain di kelas yang lain. Karena memang kan diurut 1-200. Nah 1-1, 1-50, 1-2, 50-100. 1-3, 100-150, 1-4, 150-200. Begitu Pak Elkara. Nah jadi secara akademik pas kelas 1 itu saya masuklah 30 besar. Nah kalau tadinya kan top 1. Nah juara 1 ya. Juara 1. Kemudian pas SD itu mulai dengan waktu itu yang seperti saya ceritakan di awal. Suruh maju ke awal, ke depan kelas. Lama menjawab, terus kena cubit. Begitu Pak Elkara. Jadi karena udah takut duluan. Karena memang ini gurunya galak sekali gitu kan. Nah dari situ termotivasi. Pas SMA ini kan ini kumpulan siswa-siswa terbaik se-Aceh Tengah. Nah jadi terus terang persaingannya berat sekali. Dan ada beberapa teman saya yang pindah dari SMA 1 itu kelas 1, kelas 2. Seperti Ejeron Yotam Sinaga ke Medan. Terus ada Siti Balkiah ke Bandar Aceh sih ingat saya. Nah mereka pindah dari SMA 1 itu ke daerah yang lain di Aceh dan di luar Aceh. Itu mereka juara loh Pak Elkara. Yang artinya apa secara kualitas ini bagus. Nah jadi saya masuk top 30. Ya top 25 lah. Nah cuma memang kelebihan saya itu Ya ada komunikasi, traksi, berorganisasi, dan sudah terprending. Nah ini lebihnya di bahasa Inggris begitu Pak Elkara. Nah di bahasa Inggris. Nah jadi kelas 1 itu secara akademik ya itu tadi. Saya masuk top 25. Top 25. Nah kelas 2 juga ya saya pikir seingat saya top 25. Nah cuma kelebihannya itu tadi. Dan saya aktif berorganisasi. Mulai saya Ketua Rohanian Islam. Jadi ini awal-awal terbentuk Rohis di Aceh Tengah. Yang diinisiasi oleh Elien Sahputra namanya Anak 2000. Sama Yudi Sapuan. Yudi Sapuan ini maaf tadi saya bilang Hairul Amar Ketua OSIS. Itu Ketua Pembina di kelompok Mos tadi. Hairul Amar. Kemudian Ketua OSISnya itu Yudi Sapuan yang 2000 itu. 2001 Agustia Periandi. Nah saya Ketua OSIS tahun 2002. Nah jadi aktif berorganisasi saya Pak Elkara di Rohis saya Ketua. Kemudian waktu pas sudah kelas 2 pemilihan Ketua OSIS. Pemilihan Ketua OSIS. Jadi itu kan ada calon dari 4 kelas. Masing-masing kelas. Saya calon dari kelas 21. Nah calon dari kelas 21 itu meriah sekali pesta demokrasi OSIS itu Pak Elkara. Jadi di masing-masing kelas musuh terus ada kampanyenya gitu ya. Ada kampanyenya. Saya diusung dari 21. Jadi pas kampanye itu juga seru disaksikan guru adik-adik kelas begitu ya. Kakak kelas begitu. Dan ada yel-yelnya Yusradi, Yusradi begitu. Nah jadi terpilihlah Ketua OSIS SMA 1 Takemon. Dan saat itu ada juga Ikosis Kat namanya. Ikatan Keluarga OSIS Kabupaten Aceh Tengah. Nah dari seluruh sekolah ini. Dari seluruh sekolah termasuk Bener Meriah sebelum pemengkaran. Dan disitu juga saya terpilih jadi Ketua OSIS Kabupaten Aceh Tengah. Jadi saat itu kita itu sudah ya sering bikin kegiatan. Kemudian bersapari ke sekolah-sekolah gitu Pak Elkara. Cerita ini bagaimana kegiatan OSIS di SMA 2, SMA 3. Terus ini sebaiknya kita bikin apa begitu. Jadi saat itu saya Ketua OSIS Kabupaten Aceh Tengah. Dan salah satu yang saya pikir luar biasa lah. Kami itu bikin kegiatan penyambutan untuk adik di bawah kami 2004 yang kelas 1. Ada seminarnya, ada motivasi, begitu. Dan waktu itu Bupatinya Pak Mustafa M. Tami. Kemudian sekdanya Pak Nasarudin ya. Jadi waktu itu Pak Tami ngasih motivasi, begitu. Dan di samping itu saya juga ikut Pas Kibra. Pasukan Pengibar Pendera. Cuma karena tingginya cuma 1.65. Saya di Pasukan 45, Pak Elkara. Paling belakang. Paling belakang. Dan waktu itu Bahasa Inggris tetap belajar. Tidak di Golden English Course lagi. Yang di Pak M. Sari tadi atau Pak Unan. Saya dari tahun 2000 itu di Pinangan. Lima English Course. Itu yang punya Doktor Joni MN. Nah sekarang di Majelis Adat Aceh Tengah. Dan Ketua Stid Al-Wasli Aceh Tengah. Ini saya heran dengan Pak Joni nih, Pak Elkara. Karena saya seingat saya bayar cuma tiga kali. Tiga kali SPP. SPP-nya 5.000. 5.000. Dan saya seringnya jalan. Dari Bebesen ke Pinang itu jalan, pulang pergi. Nah atau naik-naik labi-labi lah. Kalau kita di Aceh itu labi-labi. Angkot ya. Jadi waktu pas bayar keempat, itu dia nggak terima lagi. Jadi memang sejak tahun 2000 itu Pak Joni ini layaknya abang saya sendiri. Begitu. Jadi hubungannya dekat sampai sekarang. Pernah saya kasih, itu marah dia. Kesel dia. Dianggap ya nggak menghargai mungkin. Udah, kamu nggak usah bayar lagi. Lalu itu dia dianggapnya sudah kayak Adi sendiri juga. Jadi saya belajar waktu itu sambil mengajar. Sambil mengajar Pak Ara. Jadi yang saya ajar itu ya di kelas, SPP. Kemudian teman-teman, ada yang seangkatan, ada yang kakak kelas. Dan dari sekolah lain, SMA itu. Nah, mungkin ini yang menjadi dasar kenapa pas pemilihan ketua OSIS, itu saya menang. Menang mutlak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.